Hidup Banyak hal dalam hidup ini yang tak bisa dimengerti. Namun, itulah kehidupan. Kelemahan, ketakutan, karena masalah tidak akan pernah berakhir. Sekalipun banyak orang yang mengabaikanmu. Sakit, tentunya. Namun, sampai kapan kamu bisa menyembunyikannya? Itulah hidup. Hidup seperti tanpa arah tujuan. Tantangan Kesenangan, masalah. Ya, tetap harus kamu hadapi. Cobalah untuk diam dan renungkanlah sejenak. Bahwa memandang ke depan itu jauh lebih indah. Dengan begitu, hidupmu akan jadi lebih bermakna. Kegelisahan, ketakutan, tantangan, masalah. Tidak sesulit yang kamu pikirkan atau yang kamu bayangkan. Kerikil boleh datang menghampiri. Namun, ingatlah ada pribadi. Ya, satu pribadi. Pribadi yang akan menuntunmu Pada sebuah tujuan. Tujuan yang jauh di sana. Tujuan yang penuh pengharapan. Ibadah online service Raya Minggu GBI Gosian Blessing 1 November 2020 Yang akan dilayani oleh pendeta Minarto Jonathan dari Jakarta Pada pukul 7 pagi Pukul 9 pagi Pukul 11 siang Dan pukul 5 sore Yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Gosian Blessing Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud Yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Pukul 8 sampai dengan 9 pagi Bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayetno Melalui YouTube channel GBI Gosian Blessing Persembahan, persepuluhan, dan diakonia Dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Gosian Blessing Di nomor akun 389-059-8888 Atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar Haleluya, haleluya Puji nama Tuhan Shalom Kita bersyukur kita boleh ada saat ini Itu semua karena anugerah Tuhan Yang percaya katakan amin Biarlah saat ini kita membuka hati kita Untuk kita datang memuji dan menyembah dia Kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara Kita satu di dalam doa Terima kasih Tuhan Kami bersyukur buat setiap rencanamu atas hidup kami Tuhan Kami bersyukur buat penyertaanmu sempurna atas hidup kami Tuhan Kami boleh ada hingga saat ini Itu semua karena anugerahmu Tuhan Bahwa setiap kami umatmu Untuk kami lebih lagi memuji dan menyembahmu Tuhan Untuk kami lebih lagi mendekatkan hati kami kepadamu Tuhan Sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembahmu yang benar Yang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran Kami serahkan ibadahmu saat ini Tuhan Dari awal pertengahan sampai akhirnya Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang rindu dan siap untuk memuji Tuhan Bersama-sama katakan Amin Tepu tangan yang dasyat buat Tuhan Mari buka hati Bapak Ibu Soda Dengan sekenap hati dan jiwaku Ku datang padamu dalam kerinduan Kasihmu yang sanggup mengubahku Dan menguatkanku dalam pengharapan Yesus sengkala bermata hatiku Dunia tak dapat menggantikanku Kemuliaanmu bersura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Mari angkat hati Bapak Ibu Soda Angkat pujian Dengan sekenap hati dan jiwaku Ku datang padamu dalam kerinduan Kasihmu yang sanggup mengubahku Dan menguatkanku Dan menguatkanku dalam pengharapan Yesus sengkala bermata hatiku Dunia tak dapat menggantikanku Dunia tak dapat menggantikanku Kemuliaanmu tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Dan semakin indah bagimu Yesus sengkala bermata hatiku Dunia tak dapat menggantikanku Kemuliaanmu Kemuliaanmu tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Mari angkat suaramu bersama-sama Yesus sengkala Yesus sengkala Bermata hatiku Dunia tak dapat menggantikanku Kemuliaanmu Kemuliaanmu tercura bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Dan semakin indah bagimu Yesus sengkala Bermata hatiku Mari angkat pujianmu Di harapan Tuhan Menggantikanku Kemuliaanmu Tersudah bagiku Menjadikanku indah Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Yesus sengkala Bermata hatiku Amin Yesus sengkala Bermata hatiku Kemuliaanmu 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 Tersudah bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah Menjadikanku indah Jadikanku indah Dan semakin indah Menjadikanku indah Dan semakin indah Menjadikanku indah Menjadikanku indah Dan semakin indah Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Mari mulai sembah Dia Bapak Ibu Saudara Namapun kau beribadah saat ini Mari naikkan penyembahanku di hadapan Tuhan Oh jadikan kami indah di matamu Tuhan Jaluri bagimu Tuhan kami menyembah kami persembahkan hidup kami yang terbaik siaran alamakmu mari bersakutu di hadapan Tuhan pribadi lepas pribadi mari sembah Tuhan siaran alamakmu datang dengan senap hatimu datang dengan rasa cintamu kepada Tuhan mari berkau lebih Sampai dia dengan muatan kasih Sampai dia dengan muatan kasih Keluarga, keluarga dipenuhi dengan hati lah Tuhan Oh-oh-oh-oh Jangan padamkan rohnya saudara Bebaskan rohmu saat ini di hadapan Tuhan Nyanyikan nyanyian yang baru di hadapan dia Tuhan Janamu Bebaskan rohmu saat ini Bapak-Ibu saudara yang beribadah mari bermasmur buat Tuhan Sembah dia dengan segenap hatimu Kau yang layak terima pujian Bagimu segala pujian dan hormat Oh-oh-oh-oh Jesus Lebih dalam saudara Lebih melekat lagi dengan Tuhan Biarlah hidupmu benar-benar menyenangkan hati Tuhan Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Jesus Selaramu Oh-oh-oh-oh Ini penyembahan sa tiap umat-Mu Tuhan Kami naikan di hadapan-Mu Kami naikan di hadiran-Mu Tuhan Oh-oh-oh-oh 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 Sayangnamu Sayangnamu Saudara-Mu Saudara yang sudah dikaludiakan bahasa-Mu Mari angkat bahasa-Mu Bapak-Mu Saudara Lebih kuat lagi menyebab Tuhan Bialah rame-Mu Tetap bersama-Mu Di dalam penyebab Sayangnamu 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 Mengalir Yaro Kudus Syaranamu Syaranamu Jamahanmu turun atasatian umatmu Tuhan Puasa-Mu mengalir saat ini Syaranamu Syaranamu Tepuk tangan seorang sore Buhan Tuhan Mari angkat pasar Bapak Ibu Saudara Angkat pasar Bapak Ibu Saudara Syaranamu 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 Lebih kuat lagi Masuk lebih dalam saudara Syaranamu 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 Engkau lah kebenaran kami Engkau lah satu-satunya penyelamat hidup kami Tidak Tidak ada jalan Selain di dalam nama Yesus Nama yang berkuasa Nama yang ajaib Amin Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara Kalau ku hidup Kuh hidup Ku hidup Dari kasih-Mu Dan akan selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap 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 Memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari Kasih-Mu Angkat pujian Dalam ku hidup Dalam ku hidup Kuh hidup Kuh hidup Bagimu Hakimu Tetap Tetap Menyambangmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari Kasih-Mu Selama ku hidup Selama ku hidup Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap Tetap Memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari inilah komitmen kami di tahun 2020 ini Tuhan Angka suaramu Dalam ku hidup Ku hidup hatimu Hatiku tetap Tetap menyembahku Dunia tak bisa Menjauh tanpa Ku hidup hatimu Dari katakan Selamaku hidup Tuhan Mataku tetap Tetap memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari inilah komitmen kami di tahun 2020 ini Tuhan Menjauhkan ku Dari inilah komitmen kami di tahun 2020 ini Tuhan Selamaku hidup Tuhan Selamaku hidup Tuhan Selamaku hidup Tuhan Mataku tetap 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 memandangmu Tetap memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari inilah komitmen kami di tahun 2020 ini Tuhan Menjauhkan ku hidup Tuhan Menjauhkan ku Oh Tuhan Tuhan Biarlah selamaku hidup kami Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari inilah komitmen kami di tahun 2020 ini Tuhan Jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang benar Sudara Mari semakin intim dengan Tuhan Bawa korban ucapan syukurmu di hadapan Tuhan Bawa kotib membuyak terbaik di hadapan Tuhan Sianamu 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 Bagi dia Segala pujian Hormat serta syukur Dekat selamanya Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamalah, angkat kedua tanganmu, katakan bagi dia, bagi dia. Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamalah, angkat kedua tanganmu, katakan bagi dia. Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamalah, angkat kedua tanganmu, katakan bagi dia. Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamalah, angkat kedua tanganmu, katakan bagi dia, bagi dia. Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamalah, angkat kedua tanganmu, katakan bagi dia. Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamalah, angkat kedua tanganmu, katakan bagi dia. Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamalah, angkat kedua tanganmu, katakan bagi dia. Yesus Tuhan kami yang hidup, Allah yang penuh kasih, sampai selama-lamanya, yang bersuka cita, dengan semangat berkata. Amen. Sore-sore buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertemu tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji engkau Tuhan, dengan sekenap hati kami, dengan sekenap jiwa kami, haleluya. Begitu besar kasih, tak terjurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tidak ada terselamping, besar dan hajar memuatanku, kau beri hidupmu bagi diriku. Angkat tinggi kedua tanganmu. Tidak ada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selama-lamanya, betapa dalamnya. Betapa lebarnya, kasih setiap ku. Tidak ada bandingannya, tiada juanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tidak ada yang seperti Yesus, habis. Kasihnya besar. Terima kasih Tuhan. Dicurahkan haleluya. Mari jangan sungguh-sungguh bersama, katakan. Begitu besar kasih, tak terjurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tidak ada terselamping, besar dan hajar memuatanku, kau beri hidupmu bagi diriku. Umat yang tersayang. Tidak ada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selama-lamanya. Tidak ada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selama-lamanya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada yang sepertimu, kau berkuasa selama-lamanya. 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 Musik memuji Tuhan, cemaat Tuhan tetap bersuka cinta di dalam Tuhan. Begitu besar kasih, alatah dunia ini. Seidea mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap mereka percaya sepertinya, tidak minyasa, melainkan memperoleh hidup yang tunggal. Jemaat dosa terima hidup yang dekat Haleluya bersamakan kedua tanammu Oh betapa dalamnya Oh betapa dalam kasih Tuhan Betapa lebar kasih Tuhan Kasih setiapmu Oh tiada bandingannya Tiada duanya Tiada seperti Tuhan Satu kali lagi katakan Oh betapa dalamnya Betapa lebar kasih Tuhan Kasih setiapmu Oh tiada bandingannya Tiada duanya Tiada seperti Tuhan Siapa namanya Yesus Tuhan Yesus Tuhan Suara-suara bagi Yesus Tuhan kita Allah yang penuh kasih dan kebaikan Haleluya Lebih lagi kita Lebih lagi kita mau bersuara Hanya kau yang tembak Mari dengan iman bersama katakan Wah lebat dan menghadap Yes Amin Tuhan Sungguh Sungguhnya Tak kasihmu Di sepanjang Di sepanjang hidupku Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Udah sungguh-sungguh Tuhan 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 Kau setia menjaga kami Menjaga ku selamanya Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupku Dengan darahku Terima kasih buat pengorbananku Tuhan Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupku Segerap hatiku Hanyalah untukmu Segerap hati kami Hanya untuk engkau Tuhan Yesus Tidak ada yang lain Ini pujian kami Ini pengaturan kami Ini sumpah kami ya Tuhan Mari bersama-sama Dengan segenap hati dan jiwamu Haleluya Sungguh nyatakan Tuhan Sungguh nyatakan Tuhan Di sepanjang hidupku Dengan darahku Kau tembus sesatu Kau menembus setiap kami Dengan darahmu yang mahal Sungguh nyatakan Tuhan Yesus Sungguh nyatakan Tuhan Yesus Segerap hatiku Sungguh nyatakan Tuhan Yesus Bergina di sepanjang hidupku Dengan anakmu, wajahmu sesuatu Terima kasih Tuhan Sungguh nyata kasihmu Di sepanjang hidupmu Setelah hatimu, hanyalah untukmu Setelah hatimu, hanyalah untukmu Angkat tinggi-tinggi, kedua tanganmu terima Setelah hatimu, hanyalah untukmu Halu ya Sore-sore bagi Tuhan kita Siapa namanya Siapa namanya Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang Yang bukan hanya sebenar pemenang Tapi kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Angkat kedua tanganmu katakan Saya seorang orang yang lebih dari pemenang Sore-sore buat Tuhan kita Haleluya Kibadalah panjinya Kibadalah panjinya Yesus saja Dia Raja Dia Raja Dia Raja Dia Raja Dia Raja Haleluya Bangkitlah gereja Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang Siapa namanya Tiap lebih dari pemenang Siapa namanya Tiap lebih dari pemenang Haleluya Bangkitlah gereja Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang Haleluya 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 Atakan saya Belabung Belabung Kali Pemenang Solai-solai buat Tuhan kita Haleluya Oh haleluya Yes Sungguh kami percaya kami adalah umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang Yes Kami merasakan kasihmu dan kebaikanmu sampai hari ini Tuhan Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu Yes Kami akan terus menikmati kasihmu Tuhan Kini kami datang Tuhan Kami datang dengan kerinduan kami yang dalam akan Kau Kami percaya kami diurapi oleh Kau Tuhan Kami mau tenangkan hati pikiran dan jiwa kami Karena kami mau menyembah Kau lebih lagi dan lebih lagi Terima kasih Tuhan 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 Mari berikan sorot-sorot Kalau orang kami yang setia Yang mulai yang kami puji dan kami semua Mari Bapak Ibu sama-sama kita berkata kepada Tuhan Kau alayah setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau lah harapan Kau lah harapanku Hidupku dalammu Katakan terima kasih Tuhan Yang percaya kataku Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segala kebaikanmu Sekenang hatiku Menyakamu Yesus Kau bersyukur padamu Selamatkan Mari katakan Dengan iman Dengan apakan ku balas Segala kebaikan Segala kebaikan Sekenang hatiku Menyakamu Terima kasih Tuhan Menyakamu Terima kasih Tuhan 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 Menyakamu Segala kebaikan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hatiku menyembahmu, Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari saudara buka hatimu, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan pujian dan penyembahanmu. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Oh terima kasih buat kasihmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu saling. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Yang tidak pernah berubah setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apakah kami akan membalas kebaikanmu? Dengan apakah kami akan membalas kasih setia-Mu Tuhan? Selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Selain kami melayani Tuhan. Kami mau setia sampai garis aki. Bahkan setia sampai mati Tuhan. Sampai kami menerima makota dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Tuhan kau pakai hambamu. Yang kau sudah bersiapkan untuk menjadi saluran berkatmu pada hari ini Tuhan. Urapi hambamu. Urapi hambamu Bapak pendeta Gilberlumindo. Berikan hikmatmu. Berikan tuntunanmu Tuhan. Engkau jama setiap perkataan yang keluar dari mulut hambamu. Boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada. Yang lemah boleh dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang terbelenggu oleh belenggu-belenggu dosa. Tuhan kau lepaskan pada saat ini. Yang letih lesu dan berbaban merah. Akan memberikan kekuatan yang baik. Bapamu percaya saat ini kuasamu menghalim Tuhan. Mari saudara dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya hadirat Tuhan kuat di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan sedang menghalir kepadamu. Yang sakit disebuka. Yang putar melihat. Yang lumpuh berjalan. Bapamu percaya Tuhan. Yang tuli berdengar. Yang misu berbicara. Bapamu percaya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sungkan. Bapamu percaya Tuhan. 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 Yang lemah sudah dikuatkan. Bapamu percaya Tuhan. Mari saudara berdoa berbahasa. Bapamu percaya Tuhan. Mari dimanapun saudara berhada saat ini Mari bangun manusia rohemos Mari berdoa berbahasa roh Apamu percaya dengan iman Tuhan Yang lemah sudah kau kuatkan Yang susah sudah kau hiburkan Yang miskin dan kau percaya Tuhan Mari saudara naikkan pujian ini dengan iman Kini yang lemah berkata kegulat Yang miskin berkata ku kaya Karena perkuatan dia pada Kini yang lemah dikuatkan Yang miskin berkata ku kaya Karena perkuatan dia pada kita Kita syukur Mari dimanapun saudara berhada saat ini Mari berkatakan dengan iman Kini yang lemah dikuat Ada kuasa di dalam setiap perkataanmu Ada kuasa di dalam setiap perkataanmu Yang miskin berkata ku kaya Syukur Syukur Dan bumi akan lenyap Tetapi firmanmu tinggal tetap Dan kami tahu bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara Kami merasakan sungguh Meskipun pandemi belum berakhir Tapi pemeliharaan Tuhan Kasih Tuhan Berkat Tuhan Ada saja Terjadi dalam hidup kami Kalau kami kuat Karena Tuhan Karena itu kami alam keyakinan yang kuat Nabi boleh banyak Agama boleh banyak Rasul boleh banyak Juru selamat Hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja Berbicara lah buat masing-masing kami Bentuk kami Proses kami Kuatkan kami Tegur Dan lawat kami Untuk kami hidup dalam anugerah Tuhan Makin hari makin kuat Makin hari makin setia Makin hari makin maju Makin hari Makin berkenan kepada Kristus Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Sama-sama kita yang percaya katakan A-men Haleluya Wow Suruh gue kasih dalam Tuhan Buka Alkitab kita sama-sama Hari ini Buat jemaah Tuhan Di Gosien Surabaya Ijinkan saya berbagi Tentang makin lama Makin kuat Ya kan Bahwa Corona ini Tidak boleh membuat kita Makin lama Makin lemah Sebagian surah berkata Pendeta Udah bertujuh bulan nih pendeta Kerjaan susah nih pendeta Sebagian surah berkata Udah pelayanan macet nih pendeta Sebagian berkata Udah bete Ibadah kadang-kadang di rumah Ya kan Tapi suruh gue kasih dalam Tuhan Ayo sama-sama Kita bilang makin lama Makin kuat Ayo Ayo Semangat Ini kan bukan tontonan Ini kan ibadah Ayo sama-sama bilang Makin lama Makin kuat Sekali lagi semangat Sama-sama bilang Makin lama makin kuat Wuh Berikan tepung tangan ya Berikan buat Tuhan Haleluya Ini yang saya mau share Makin lama makin kuat Bukan kitab kita sama-sama Haleluya Klik Dua tawari 17 Ad 10-19 Demikian firman Tuhan Ketakutan yang dari Tuhan Menimpa semua kerajaan Di negeri-negeri sekeliling Yehuda Sehingga mereka tidak berani Berperang melawan Yosafat Lihat Setelah gue kasih dalam Tuhan Peperangan demi peperangan terjadi Tetapi apa yang terjadi Ada ketakutan yang dari Tuhan Menimpa semua kerajaan Di negeri-negeri sekeliling Yehuda Sehingga mereka tidak berani Berperang melawan Yosafat Mereka coba Mereka tebar fitnah Mereka coba Dengan gerakan apapun Tapi tidak bisa berbuat sesuatu Karena pembelaan Tuhan Buat Yosafat Ayat 11 Dari antara orang-orang Filistin Ada yang membawa kepada Yosafat Persembahan Dan Perak sebagai upeti Juga orang-orang Arab Membawa kepadanya kambing domba Domba jantan 7.700 ekor Dan kambing jantan 7.700 ekor Klik Ayat 12 Yosafat Makinlah makin kuat Jadi sudah gue kasih dalam Tuhan Ini yang saya mau bilang Kadang-kadang ada orang fitnah sudara Kadang-kadang ada orang curangi sudara Kadang-kadang ada orang Mau coba tusuk dari belakang Dalam hidup sudara Tetapi kalau kita tetap bersandar pada Tuhan Makinlah makin kuat Corona tidak boleh membuat kita Makinlah makin lemah Pintu-pintu gedung gerai yang tertutup Tidak boleh membuat kita makin lama Makin lemah Bahkan sudara-sudara yang Dengan kasih Tuhan Mungkin saya harus sebut Sudara-sudara yang di PHK Sudara-sudara yang dirumahkan Tidak boleh makin lama makin lemah Sudara-sudara yang suaminya Sedang selingkuh Sudara-sudara yang istrinya Sedang lari meninggalkan Sudara-sudara yang mamupapanya Sedang bercerai Sudara-sudara yang cintanya Sedang ditolak Saya hanya mau ingatkan Dalam kasih Tuhan Kita tidak boleh Makin lama makin lemah Kita percaya Ada pemeliharaan Tuhan Ada pembeliharaan Tuhan Ada kuasa Tuhan Sehingga apapun yang terjadi Makin lama Makin kuat Yeah Hallelujah Yosafat makin lama makin kuat Dan apa yang terjadi Menjadi luar biasa kuat Tetapi dia tidak lupa diri Bukan berarti dia kuat Dia sombong Bukan berarti dia kuat Dia lupa Tuhan Bukan berarti dia kuat Dia santai-santai Di Yehuda ia membangun benteng-benteng Dan kota-kota perbekalan Jadi meskipun makin kuat Dia tetap berjaga-jaga Dia tetap waspada Dia tetap melakukan bagiannya Banyak perbekalan Di kota-kota Yehuda Orang-orang perangnya Ada di Yerusalem Semuanya pahlawan Yang keperkasa Jadi dia tetap waspada Dia tetap berjaga-jaga Ini persoalan Ada banyak orang Waktu diberkati lupa Banyak orang Waktu ngalamin mujizat Tuhan Akhirnya mulai kompromi Dengan dosa Banyak orang Ketika mulai pelayanannya Maju Akhirnya mulai Jalan di jalan Yang gak seharusnya Dia jalani Dia mulai hidup Di dalam kesalahan-kesalahan Dosa dan menganggap Hal-hal najis itu biasa Tapi kita Yosofat sangat berjaga-jaga Yosofat sangat waspada Yosofat sangat berhati-hati Ayat selanjutnya Klik Ini daftar kesatuan mereka Menurut puak-puak mereka Panglima-panglima Dari Yehuda Ialah panglima Adna Dengan 300 ribu Pahlawan yang keperkasa Disamping dia panglima Yohanan Dengan 280 ribu orang Lihat bagaimana dia atur Bagaimana dia didik Bagaimana dia latih Lihat selanjutnya Klik Ayat 16 Dan disamping dia Amasya bin Sikri Yang dengan sukarela Telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Dengan 200 ribu pahlawan yang keperkasa Jadi lihat Disatu sisi mereka jaga Kesatuan Disisi yang lain Mereka jaga kemampuan Tapi disisi yang lain Mereka juga jaga hubungannya dengan Tuhan Karena saya percaya Tiga ini model yang sangat penting Yang pertama Kita harus takut akan Tuhan Yang kedua Kita harus jaga persatuan Tapi yang ketiga Kita juga harus tingkatkan kemampuan Maka kita makin lama Makin kuat Lihat selanjutnya Dan dari Benyamin Ialah Eliyada Seorang pahlawan yang keperkasa Dengan 200 ribu orang Yang bersenjatakan busur Dan perisai Selanjutnya klik Disamping dia Yosabat Dengan 180 ribu orang Yang bersenjata Untuk berperang Maka itulah yang bertugas Pada raja Selain daripada mereka Yang ditempatkan raja Di kota-kota yang berkubu Di seluruh Yehuda Makin lama makin kuat Jangan menjadikan kita lupa diri Makin lama makin kuat Jangan menjadikan kita sombong Makin lama makin kuat Jangan menjadikan kita Akhirnya kompromi dengan dosa Makin lama makin kuat Jangan justru membuat kita Akhirnya merasa Bahwa semuanya itu Karena kemampuan kita Itu salah di hadapan Tuhan Yosabat Makin lama makin kuat Tapi tetap bersatu Yosabat Makin lama makin kuat Tapi tetap waspada Yosabat Makin lama makin kuat Tapi tetap berjaga-jaga Yosabat Makin lama makin kuat Tetapi tetap menjalankan Tanggung jawabnya Dengan berwibawa Dalam takut akan Tuhan Yang setuju Katakan amin Kita lihat selanjutnya Saya catat disini Allah kita adalah Allah kemajuan Our God Is a progressive God My God is not a stagnant God Allah saya bukan Allah yang diam Allah saya bukan Allah yang pasif Allah saya bukan Allah yang mogok Tapi Allah saya adalah Allah yang selalu membawa pada kemajuan Jemaat Tuhan Jemaat Tuhan dari Geraja Petal Indonesia Gosien Yang ada di Surabaya Ijinkan saya mengingatkan Buat saudara Engkau harus tetap maju Ayo sama-sama bilang sama saya Saya harus tetap maju Ya lemes Ayo sama-sama bilang sama saya Saya tetap harus maju Sama-sama bilang Saya akan maju Karena saya punya Tuhan di ASEAN Yes Hallelujah Iya kan Allah kita adalah Allah kemajuan Progressive God Dan surat gue yang kasih dalam Tuhan Mutlak Allah mau lihat kita maju Mungkin salah menantap saya dan mengatakan Oh Gilbert ini pengalaman Injil kemakmuran No bukan soal Injil kemakmuran Saya percaya Injil akan membuat orang hidupnya maju Siapapun yang dijama oleh Tuhan hidupnya maju Pemikirannya lebih maju Hatinya lebih kuat Hidupnya lebih bersemangat Dan ada saja peningkatan-peningkatan kemajuan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya Sebagian surat berkata enggak selamanya pendeta ada juga yang ikut Tuhan lalu hidupnya mundur Sesuai dengan imanmu jadi padamu Kalau saudara memang ingin mundur ingin menderita Saya percaya my God is a progressive God Tapi kalau saudara percaya ikut Tuhan mau mundur silahkan Ya kan gak usah kita berdebat Pokoknya dalam iman Kristen makanya selalu saya tidak percaya dengan perdebatan Kenapa? Karena saya percaya sesuai dengan iman kita jadi pada kita Ada orang yang berkata ikut Tuhan diberkati amin Ada orang yang berkata ikut Tuhan menderita sesuai dengan iman kalian jadi pada kalian Karena itulah yang ditetapkan oleh firman Tuhan ya kan Nah saya percaya Mengikut Kristus pasti ada kemajuan Kita lihat selanjutnya Kenapa? Kenapa Tuhan mau kita maju? Yang pertama supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah Hidup Kristen tidak BBS Begitu-begitu saja Hidup Kristen bukan GGD gitu-gitu doang Iya kan? Supaya kita dapat melihat kenikmatan hidup di dalam Kristus Yesus mati buat kita bukan supaya kita sengsara Yesus menjadi sengsara buat kita supaya kita menerima segala kemuliaannya Karena hidup yang indah itu membuat kita menjadi saksi Tuhan Iya kan? Kalau ikut Tuhan hidup kita makin hancur, hidup kita makin sengsara, hidup kita makin menderita Orang juga takut jadi Kristen Tapi juga kalau orang lihat wah Dia tadinya hanya tukang rujak Dia hanya tadinya pengusaha kecil Dia tadinya hanya pedagang keliling Tapi makin dia mengandalkan Tuhan, ada saja berkat Tuhan, ada saja rahmat Tuhan Sekarang dia sudah punya ruko sendiri Makanya saya bilang hidup Kristen tidak harus kaya, tidak harus makmur Tapi hidup Kristen harus meningkat Yang biasanya tadinya penakut Sekarang mulai lebih berani Yang tadinya tidak pernah bisa mau berdoa Sekarang sudah mulai mau berdoa Itu yang saya bilang peningkatan-peningkatan kemajuan-kemajuan Yang menjadikan hidup kita indah Dan hidup yang indah itu menjadikan kita kesaksian buat banyak orang Yang kedua Kenapa Allah mau kita maju? Supaya kita dapat menjadi saksinya Kalau semenjak ikut Tuhan rumah tangga kita berantem lulu Semenjak ikut Tuhan kita jadi utang banyak di mana-mana Karena orang juga takut dan kekrisiran kaya begitu Makanya waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya dia bilang apa? Engkau tidak akan lagi menjadi penjala ikan Engkau akan menjadi penjala manusia Artinya apa? Kemajuan Lalu ikut Tuhan dan tantangannya ada Mereka tangkap ikan dan gak dapat apa-apa Tiba-tiba mereka ketemu Yesus Selalu ada jalan keluar dalam Yesus Yang setuju katakan yeah Ibu-ibu yang sedang bermasalah Ada adik-adik muda yang sedang bermasalah Hamba-hamba Tuhan yang sedang bermasalah Para pengusaha, para pejabat, polisi dan tentara Siapapun sudah yang sedang menghadapi masalah Ijinkan saya mengingatkan buat saudara Dalam Yesus bukan berarti tidak ada masalah Bukan berarti tidak ada persoalan Bukan berarti tidak ada tantangan Bukan berarti tidak ada peneritaan Tapi selalu ada jalan keluar Yang setuju katakan amin Yeah Sepanjang malam mereka gak dapat ikan Tapi Yesus bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu Dan waktu mereka taat Itu kuncinya Ada kemajuan, ada peningkatan 153 ekor mereka tangkap Kenapa Tuhan mau kita maju? Maju dalam pemikiran, maju dalam semangat Maju dalam cinta, maju dalam kasih kita kepada Tuhan Maju dalam pelayanan-pelayanan kita Supaya hidup kita bukan hanya menjadi indah Tapi kemudian menjadi saksi Tuhan Dan yang ketiga saya pelajari Allah mau kita maju Iya kan? Daniel misalnya Dari orang muda biasa yang dibuang Tapi kemudian setia terus dalam kemajuan Yusuf yang tadi hanya budak setia sama Tuhan Terus mengalami kemajuan Dan saya tetap Saya tetap percaya Tuhan Yesus yang tidak berubah Dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya Kalau dia buat kemajuan buat orang-orang yang percaya Dia juga buat kemajuan buat setiap kita Yang ketiga kenapa Allah mau kita maju? Supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang lebih banyak dan lebih besar Kalau hidup kita mundur, hidup kita stres, hidup kita tertekan terus Hidup kita dalam bahaya terus Hidup kita dalam tekanan terus Lalu kita gak bisa ngerjakan hal-hal yang lebih banyak, lebih besar Lebih berguna bagi kemuliaan Tuhan Makanya dia buat kita maju Makanya Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil Tuhan memberkati kita dalam perkara yang lebih besar Yang saya katakan yeah Amin Jadi kalau kita ikut Tuhan lalu hidup kita gak maju-maju Periksa Yang pertama mungkin sedang dalam proses Karena kalau sedang dalam proses Tuhan buktikan kita setia Lalu ada kemajuan Atau yang kedua mungkin kita sedang kompromi dengan dosa Karena Alkitab sudah bilang kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Kalau kita kompromi dengan dosa maka Tuhan sedang menggoncangkan kita Atau yang ketiga Kenapa kita gak maju Kenapa kita gak maju Karena kita hidup dengan penuh persumutan Kita gak setia dalam perkara kecil Kita komplain Kita hidup dalam dosa Kita akhirnya berjalan dalam kedagingan Dan karena Tuhan tidak bisa melihat kesetiaan kita dalam perkara kecil Tuhan gak akan pernah Percayakan kita Perkara-perkara yang lebih besar Yang keempat Allah kita adalah Progressive God Allah yang mendorong pada kemajuan Yang pertama supaya kita dapat menikmati kehidupan yang indah Yang kedua supaya kita tetap dapat menjadi saksinya Yang ketiga supaya kita dapat mengerjakan hal-hal yang lebih banyak dan lebih besar Dan yang keempat Supaya kita dapat senantiasa menjadi berkat Dan menyatakan kuasa Tuhan Makanya kita bilang Tuhan akan pakai orang yang bodoh Untuk mempermalukan yang pintar Sehingga orang bilang dia kan tadinya orang biasa Tapi karena dia dekat dengan Tuhan Kok ada aja berkatnya ya Kok ada mujizatnya ya Siapa Esther? Orang biasa Tapi karena ada penyertaan Tuhan ada berkat Tuhan Tidak ada kemajuan sampai dia dipercaya menjadi ratu Wow Dalam hidup ini saya percaya Tidak ada kebetulan di dalam Kristus Allah rancangkan segala sesuatunya dasar dan luar biasa Dan kalau kita setia Kalau kita tetap benar Kalau kita tetap beriman Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan Pasti ada kemajuan-kemajuan yang Tuhan kerjakan Kalaupun belum ada kemajuan Mungkin Sedang ada proses yang Tuhan kerjakan Kau harus sabar Tapi kalau itu karena ada dosa kita Ada pemberontakan kita Ada ketidaksetiaan kita Atau mungkin ada kebiasaan kita untuk kompromi dengan dosa Bertobat! Maka pada waktu kita kembali Mulai ada peningkatan dan kemajuan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan Dan disini katakan amin Corona Memang menakutkan buat sebagian orang Tapi kita tidak mau terikat dengan roh paranoid sudah saudara Betul kita harus berjaga Betul kita harus ikuti protokol kesehatan pemerintah Tapi kita gak boleh parno Kita gak boleh takut Saya suka bilang begini Zaman sekarang Family name orang sudah banyak berubah Siap kalau namanya Hendrawan Maka namanya Hendrawan Parno Karena dia punya family name Parno Kalau namanya Sugiono Namanya Sugiono Parno Kalau namanya Ekwan Ekwan Parno Kenapa Parno banget? Kita kayak gak percaya perlindungan Tuhan Betul kita harus ikuti protokol pemerintah Pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan Iya kan? Kita harus ikuti Jaga jarak Tapi sebenarnya keingkatan dalam Tuhan bukan berarti kita harus di dalam ketakutan Karena ketakutan selama tujuh bulan ini dibombardir pada kita Tapi kita tahu umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak Kita akan mengalami kemajuan Kita akan jadi berkat Kita akan menyatakan kuasa Allah Bahwa ketika orang merancangkan kejahatan buat kita Ketika orang mau merancangkan kejatuhan buat kita Ketika orang mau merancangkan fitnah Lalu bully atau apapun pada kita Tuhan mengangkat, membela, menyatakan kemuliaan yang setuju katakan Yeah Selanjutnya Sebaliknya hukum dunia adalah hukum kemerosotan Nah Jadi sekarang kita tahu kan Kenapa ada hukum peningkatan kemajuan Kenapa ada hukum kemerosotan Karena apapun dari dunia ini merosot Makanya Paulus bilang apa Meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Tapi manusia batinnya kami, manusia rohani kami diperbarui dari hari ke sehari Artinya kalau kita mau ikut cara dunia Hukum kita kemerosotan Tapi kalau kita mau pakai cara krisis Hukum kita kemajuan dan peningkatan Terserah saudara Setelah bisa saja menolak khutbah hari ini Dan berkata ah Gilbert aneh-aneh Pengajarannya kok aneh ya Oh hidup harus ada dalam kemajuan Harus ada dalam peningkatan Tapi kalau sudah hidup di dalamnya Engkau akan melihat buah-buahnya Tapi kalau sudah mau terus hidup merosot Itu juga yang akan terjadi dalam hidup saudara Saya memilih Dan saya berdoa Jemaah Tuhan di GBI Gosien Yang ada di Surabaya Mengalami peningkatan Yang setuju katakan Yes Selanjutnya saya pelajari Klik Sekarang pilihan di tangan kita Mau ikut jalan Tuhan Yang bernama kemajuan dan peningkatan Atau mau ikut jalan dunia Yang bernama kemerosotan Klik Saya pelajari disini Nah bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat Satu Kita harus rela belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu Yosafat belajar Yosafat belajar Dari pengalaman-pengalaman Raja-Raja Israel Dari pengalaman-pengalaman Raja-Raja Yehuda Bagaimana mereka tetap mempercaya pada Baal Bagaimana mereka tetap membangun korban Bagaimana mereka tetap melakukan penyembahan-penyembahan yang tidak disukai oleh Tuhan Dan ujung-ujungnya kebinasaan Kenapa Yosafat bisa makin lama makin kuat Belajarnya kesalahan masa lalu Setiap orang pasti bisa pernah salah Setiap orang pasti pernah ada masa-masa kegelapan dalam hidupnya Setiap orang pasti ada masa-masanya dimana dia kepala batu egois Mau menang sendiri Lalu kita belajar Selama kita egois Selama kita serakah Selama kita rakus Selama kita bergaya hidup hedon Selama kita memaksakan kendah kita Hidup kita justru sengsara Hanya orang-orang kepala batu yang bodoh Yang tidak mau belajar dari kesalahan masa lalunya Dan orang yang tidak mau belajar dalam pengalaman masa lalunya Dia akan muter-muter dalam kehidupannya Begitu-begitu aja Gitu-gitu doang Dan tidak pernah mengalami terobosan Makanya Alkitab ingatkan kita Ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh Bertobat, bangkit Dan lakukan lagi sesuatu yang dasyat My God is a second chance God Kalau sudah pernah salah Bukan berarti hidup sudah akan selalu di bawah kutuk Tapi kalau kita pernah salah Lalu kita belajar dari kesalahan masa lalu Lalu mulai bangkit setia Untuk melihat ke depannya Tentang rencana Tuhan yang luar biasa Maka berlaku firman yang berkata Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Bukan rancangan kecelakaan Tapi hari depan yang penuh harapan Yang setuju katakan yes Aku terima dengan iman Yang kedua Bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat Karena itu doa saya buat setiap jemaat sekalian Kita harus mau bertang Bergantung penuh pada Tuhan Bukan jadi orang yang selalu khawatir Bukan jadi orang yang selalu berpikir Aduh bagaimana kalau begini Aduh nanti bagaimana kalau begini Abis istri saya begini Kita ngeluh buat semuanya Kita komplain buat semuanya Kita lupa bergantung pada Tuhan Untuk berkata Manusia boleh merekarekakan yang jahat Alaku merekarekakan yang untuk kebaikan Kalau kita bergantung penuh pada Tuhan Kita akan berkata Aku tahu kepada siapa Aku percaya Aku yakin dia berkuasa Kalau kita bergantung penuh pada Tuhan Kita akan mampu berkata Melewati lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Gadaimu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku Life doesn't need to be perfect Hidup gak harus sempurna Karena kita belum tiba di sorga Tapi selama kita kuat Selama kita setia Selama kita mengandalkan Tuhan Dan selama kita tidak milik ke kiri Maupun milik ke kanan Hidup kita akan diberkati Kita tidak turun Tapi naik Tidak menjadi ekor Tapi menjadi kepala Artinya selalu meningkat Selalu mengalami kemajuan Saya berdoa Usaha saudara Masa muda saudara Prestasi saudara Pencapaian-pencapaian dalam hidup saudara Karir saudara akan terus meningkat Dan mengalami kemajuan Karena itu janji Tuhan yang dimetraikan Buat setiap kita Yang ketiga Bagaimana agar kita hidup makin lama makin kuat Kita harus mau bekerja keras Jangan malas Jangan jadi orang yang apa-apa komplain Jangan jadi orang yang terus menghakimi orang ini Gara-gara begini Gara-gara begini Karena kalau kita setia dalam perkara kecil Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar Kalau kita setia dengan talenta kecil kita Tuhan akan berkati Kembangkan terus talenta-talenta kita Hidup jangan banyak mengeluh Hidup harus punya mental prajurit Hidup harus punya mental pahlawan Yang melihat tantangan bukan sesuatu yang menyakitkan Tetapi tantangan latihan-latihan Untuk mencapai keadaan yang lebih baik Dalam kemuliaan dan kuasa Tuhan Yeah Suami istri yang sedang bersebelahan Tata-tata apa Dan bilang kita harus tetap maju Masalah tidak boleh menghambat kita Persoalan tidak boleh membuat kita putus asa Masalah dan persoalan Bahkan pengkhianatan di sekitar kita Hanya bukti kita masih ada di dunia Karena kita masih ada di dunia Kita menghadapi masalah Menghadapi persoalan Menghadapi hal yang menyakitkan Menghadapi pengkhianatan Tapi roh di dalam kita Lebih besar Dari roh yang dalam dunia ini Dan kita berkata Ini adalah kemenangan yang mengalahkan dunia ini Iman kita Makanya Paulus bilang Hidup yang ku jalani sekarang bukan karena melihat Tapi karena percaya Dan yang terakhir Bagaimana agar kita hidup makinlah makin kuat Kita harus siap Kita harus tenang Dalam menghadapi peperangan-peperangan dalam kehidupan ini Kadang-kadang kita tidak buat apa-apa Ada orang tersinggung sama kita Ada orang mau jatuhin kita Ada orang mau fitnah kita Ada orang-orang yang gak suka Lihat rumah tanggamu bahagia Ada orang-orang yang gak suka Lihat hidupmu diberkati Ada orang-orang yang gak suka Lihat pelayananmu dipakai Tuhan Sehingga ada orang-orang yang mulutnya pedes Mulutnya menyakitkan Apapun yang dikatakan selalu melukai perasaanmu Tapi sebagai hamba Allah Saya mau ingatkan siap Karena kita belum tiba di surga Tenang Karena kita tahu Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti Lalu rebut Kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita Pemenang Bukanlah keadaan Saya ulangi sekali lagi Pemenang dan kemenangan bukanlah keadaan Tapi pemenang dan kemenangan Adalah perjuangan Dalam kesetiaan kesungguhan kepada Tuhan Saudaraku Hidup memang kadang-kadang tidak baik Life is tough I know Tapi yang saya mau ingatkan Kita punya Tuhan yang baik Ibu Ibu punya Tuhan yang baik Pak Bapak punya Tuhan yang baik Pelayan-pelayan Tuhan Rekan-rekanku sekalian Kita punya Tuhan yang baik Anak-anak muda yang saya cintai dalam kasih Kristus Kita punya Tuhan yang baik Karena kita punya Tuhan yang baik Tantangan demi tantangan boleh kita lewati Tapi makin lama kita akan makin kuat Makin lama kita akan makin dewasa Makin lama kita akan makin disempurnakan Makin lama kita akan makin berkenan kepada Tuhan Semua mata terpejam Setiap kepala tertunduk Setiap kita datang pada Tuhan Ijinkan saya berdoa buat setiap saudara Kalau ada saudara yang hari ini berkata Kok saya makin lama makin emosional Makin lama saya makin lemah Makin lama saya makin banyak kecewa Makin lama saya makin hidup dalam kepahitan Makin lama saya makin tertekan dalam menghadapi semuanya Taruh tangan kananmu di dada Dan hari ini imani Saya makin lama harus makin kuat Saya makin lama harus makin dewasa Saya makin lama harus makin setia Saya makin lama harus makin berkenan kepada Tuhan Kita doa Bapak Tidak kebetulan hari ini kami bersama Dalam ibadah yang luar biasa ini Bersama dengan Gereja Better Indonesia Goshen yang ada di Surabaya ini Amba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jama Tuhan Jama Tuhan Jama Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan ini di dada Karena kami pegang firman Tuhan Hidup kami akan meningkat Hidup kami akan mengalami kemajuan Hidup kami akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa Makin hari makin kuat Makin hari makin dewasa Makin hari makin sungguh-sungguh Makin hari makin menyenangkan Tuhan Makin hari makin disempurnakan oleh kuasa roh kudus Di dalam nama Yesus Tuhan Jama Yang sedang kecewa Yang sedang berbeban berat Yang sedang lari dari Tuhan Yang sedang kompromi dengan dosa Disadarkan kembali Karena dunia hanya akan membawa kami pada air mata dan peneritaan Tetapi kasih Kristus membawa kami pada kemenangan, kemajuan, dan kedasyatan Jama Jama dengan kuasamu Bahkan Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan Setiap saat yang sakit letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit Karena firman Tuhan katakan Orang percaya kan tumpang tangan Buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan Bapak Amba berdoa sekarang dalam nama Yesus Mengalir kuasa kesembuhan Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi Segala serangan kuasa kegelapan Kami hancurkan dalam nama Yesus Kuasa kesembuhan mengalir Tubuh kami yang lebahi roh kudus bukan tempat penyakit Kami perintahkan sekarang keluar sakit penyakit Kuasa kesembuhan mulai mengalir Kuasa kesembuhan mulai mengalir Karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami Dan kami beriman Yesus kami tidak berobat dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya Oleh bilur Yesus Sembuhlah Terima kasih Bapak, terima kasih Tambahkan iman kami Karena sesuai dengan iman kami akan jadi pada kami Terima kasih Bapak, terima kasih Terima kasih bangsa negara kami Indonesia Selamatkan ya Allah Damai sejahtera atas Indonesia Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan terangi Tuhan bawa pada keselamatanmu Terima kasih Bapak Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Pejabat di pusat dan daerah Para Gubernur Para Bupati Para Wali Kota Tuhan tuntun dengan rotakutakan Tuhan Khususnya juga Gubernur Jawa Timur Dan juga Wali Kota Surabaya Berkat Tuhan atasnya Tuntunan Tuhan luar biasa Tuhan hentikan Covid ini Sehingga selalu ada jalan keluar Bahkan ada perlindungan Tuhan yang sempurna Para dokter, para suster Para petugas medis Tuhan jaga Bahkan hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan Tuhan jaga senantiasa Indonesia Tuhan jaga Sehingga tingkat kematian semakin menurun Tingkat kesembuhan semakin melonjak Karena kasih karunia anugerah Tuhan Dan akhirnya gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan tolong Untuk tetap mengabarkan kebenaran Dan gerejamu di tempat ini Gereja Battle Indonesia, Gosien, Surabaya ini Tuhan pakai terus untuk menyatakan kemuliaan Dan setiap kami yang sudah menerima firman Kami gak mau jadi anak Tuhan yang bodoh Yang menerima firman dan tidak melakukannya Tapi tolong kami untuk menjadi orang percaya Yang menerima firman dan melakukanlah kehidupan sehari-hari Dan bertumbuh di dalamnya Sehingga hidup kami makin lama makin kuat Menjadi luar biasa kuat Dan dapat diandalkan dan menyatakan kemuliaan Tuhan Dan berdampak bagi dunia ini Gembala di tempat ini Tuhan pakai terus Untuk menyatakan kasih kemuliaan dan kuasa Tuhan yang sempurna Jemaat-jemaat Tuhan terus mengalami Kasih karunia dan rahmat Tuhan yang sempurna Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Mari saudara kita berikan tepuk tangan yang meriah Bahwa Tuhan Saya percaya saudara Bahwa rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya Bukan rancangan semakin menurun Tetapi rancangan Tuhan atas setiap saudara dan saya Amin Adalah rancangan Tuhan semakin hari semakin naik Amin Menjadi kepala bukan menjadi ekor Amin Saya berdoa Buat seluruh jemaat GBI Gosiam Lessing Tidak ada satupun yang lemah Tidak ada satupun yang miskin Amin Tidak ada satupun yang kekurangan Amin Saya berdoa dengan imam Amin Seluruh jemaat GBI Gosiam Lessing Amin Diberkati Tuhan Amin Menjadi kaya Amin Sebagai hari sebagai kaya Amin Tambah hari tambah kaya Amin Tambah diberkati Amin Tambah berhasil Amin Tambah sukses Amin Yang percaya katakan Amin Amin Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Amin 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 Sedara kita bangga Kita punya Tuhan Yesus yang baik Amin Amin Tuhan adalah kembala yang baik Amin Yang mensecatraan sodara lebih baik Amin Yang membawa sodara kepada rumput yang hijau Amin Amin Yang membawa sodara kepada air yang tenang Amin Yang menyegarkan jiwa sodara dan saya Amin Amin Sebab itu saudara, bangkalah engkau punya Tuhan Yesus. Tuhan kembala yang baik, takkan kekurangan yang percaya katakan amin. Saudara, hari ini pastikan bahwa saudara adalah domba-dombanya Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Saudara adalah kepunyaan Tuhan. Saya percaya dengan iman, sekalipun keadaan krisis ekonomi boleh terjadi hari-hari ini. Kalau saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai kembala yang baik. Saya percaya dengan iman, tidak ada satupun cemaat GBI Gosien Blessing. Yang kekurangan, yang miskin, yang lemah, yang sakit. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mari kita berikan tepuk tangan yang berhia buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari dimanapun saudara berada saat ini. Mari saudara berdoa. Pastikan bahwa engkau adalah domba-dombanya Tuhan. Mastikan bahwa Yesus adalah gembalamu yang baik. Dia akan membimbing saudara kepada air yang tenang. Dia akan membawa saudara kepada rumput yang hijau. Oh liyalah masyarakat. Saudara, saya sebagai kembala saya rindu setiap saudara diberkati Tuhan. Saya rindu setiap saudara sehat. Amin, 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 amin. Sebab saya pernah susah. Saya pernah miskin. Saya pernah hidup di dalam kekurangan. Orang yang hidup di dalam kemiskinan tidak enak saudara. Orang yang hidup di dalam kekurangan itu tidak enak. Saya tidak mengajarkan kepada saudara teologi kemakmuran. Tapi saya sebagai kembala saya rindu setiap cemaat GPI Gosia Melesik. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya berhasil. Semuanya sehat. Kalau saudara punya iman. Niku Tuhan itu harus miskin. Harus kekurangan. Harus menderita. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Saudara. Sekali lagi. Saya tidak mengajarkan saudara teologi kemakmuran. Tapi Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini. Supaya engkau mempunyai hidup. Amin. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Amin, amin, amin. Masmur 23, ayat pertama sampai ke enam kata kamu. Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Amin. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Amin, amin. Ia memimbing aku ke air yang tenang. Amin. Ia menyekarkan jiwaku. Amin. Ia menuntun aku di padang rumput yang hijau. Amin. Saudara, ini adalah janji Tuhan kepada saudara dan saya. Yes. Tuhan rindu hidup saudara bahagia. Amin, amin. Tuhan rindu kesejahteraan saudara lebih baik. Amin, amin. Tuhan rindu setiap saudara diberkati Tuhan. Amin, amin. Saudara yang rindu diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan Masmur 23 ini. Kita katakan Tuhan adalah kebahagiaan. Adalah gembalaku takkan kekurangan. Mari saudara naikkan pujian ini dengan imam. Ia membalikkan alami. Pastikan bahwa saudara adalah tomba-tomba tutupu. Di padang yang berimpu hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyerangkan jiwaku. Ia menutupku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan. Ia menyerangkan alami. 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 meriah buat Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan engkau lah Tuhan gembala kami yang baik kami percaya dengan iman kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik Tuhan membawa kami kepada air yang tenang Tuhan membawa kami kepada rumput yang hijau terima kasih Tuhan aku memberkati hambamu Bapak pendeta Gilbert Lu minta Tuhan yang sudah kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaah GBI Gosia Melesi yang ada di Surabaya ini Tuhan berkati hambamu baik di dalam pelayanan hambamu kesehatan di dalam keluarga hambamu terima kasih Tuhan saat ini Tuhan hamba akan berdoa buat jemaatmu yang berulang tahun pada bulan Oktober ini mari saudara yang berulang tahun pada bulan Oktober dari tanggal 1 sampai akhir bulan ini dimanapun saudara berada saat ini mari buka kedua tanganmu dihadapan Tuhan mari berdoa hamba berdoa hamba berdoa hamba berdoa hamba berdoa hamba memberkati setiap jemaatmu Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus panjang umur ada di tangan panjang umur ada di tangan kananmu kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirimu apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung percaya dengan imam Tuhan akan membawa engkau terus naik menjadi kepala bukan menjadi ekor percaya dengan imam di akhir tahun 2020 Tuhan akan membawa engkau di padang rumput yang hijau Tuhan akan membawa engkau kepada air yang tenang percaya dengan imam Tuhan menyediakan hidangan dihadapan lawan-lawanmu Uri Allah Mari saudara dimanapun kau berada saat ini Mari saya undang bapak ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama Mari saudara buka kedua tanganmu dihadapan Tuhan Mari persiapkan dirimu untuk menerima berkat dari Tuhan Mari berdoa berbahasa roh Mari saudara terus berdoa berbahasa roh Mari bangun imanmu dengan berdoa berbahasa roh Mari bangun manusia rohanimu dengan berdoa berbahasa roh Sempurnakanlah ibadah kami Tuhan Sempurnakanlah pujihan dan penyembahan kami Sempurnakanlah doa-doa kami kepadamu Kami percaya Tuhan Hari ini kami beribadah secara online Kami percaya engkau hadir di tengah-tengah kami Kehadiratmu tidak terbatas dengan ruang dan waktu Kehadiratmu tidak terbatas dengan keadaan Kami percaya engkau hadir di tengah-tengah anak-anakmu Engkau hadir di dalam setiap keluarga-keluarga anak-anakmu Oh terima kasih Oh terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Saat ini saudara yang dikasih Tuhan Terimalah dengan iman Berkat dari Allah Bapak Putra dan roh kudus Memberkati engkau Menyertai engkau Melindungi engkau Memberikan kemenangan Keperhasilan Kelipahan Kesehatan yang bahanis Bajang umum Mulai hari Bahkan sampai maranata Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang percaya diberkati Tuhan Mari bersama-sama dengan saya katakan Amin Tuhan Yesus memberkati saudara Haleluya Kibarkanlah pancinya Yesus Raja Segala Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih Lebih dari pemenang Katakan kamu lebih Kamu lebih Lebih dari pemenang Saya lebih Lebih dari pemenang Saya lebih Lebih dari pemenang Oh 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 Terima kasih telah menonton